Gubernur Jambel Haris menyebutkan rencana operasional angkutan batu para lewat jalur darat bukan karena bisnis. Ia menyebutkan 20 persen kebutuhan listrik untuk wilayah Sumatera bersumber dari batu para di Provinsi Jambi. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi Jambi untuk kembali mengoperasionalkan angkutan batu para. Pasalnya ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat di Provinsi Jambi. Haris mengatakan pemerintah daerah tidak mungkin membatasi kebutuhan listrik untuk negara. Jika ini dibutuhkan, maka pemerintah Provinsi Jambi wajib memenuhi hal tersebut. Jadi begini, pemerintah itu membuka bukan untuk semata-mata bisnis. Itu perlu diingat. Karena kewajiban pemerintah itu 20 persen harus untuk pasokan PLN. Nah, jadi jangan diartikan bahwa pemerintah membuka bisnis. Bukan, ini pasokan PLN kita. Kebutuhan akan bahan bakar PLN yang juga sumbernya matubara. Nah, ini yang perlu menjadi sehatan kita. Artinya pemerintah juga tidak boleh menutup mata untuk itu. Ketika negara membutuhkan itu sebagai bahan baku, sebagai bahan PLN, bakar PLN, ya kita juga tidak mungkin menutupi itu. Pemerintah itu menjadi sebuah sebuah terbaik lah. Sepanjang tidak ada kemacetan, itu intinya. Pemerintah Provinsi Jambi juga masih menyiapkan skema atau aturan operasional angkutan petubara lewat jalur garat, sehingga tidak menimbulkan kemacetan di jalan nasional.